Nah, bisa kalian lihat filter yang ini Ini filter fungsinya untuk menyaring debu Agar tidak masuk ke motor dinamo Terima kasih telah menonton Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya di channel Hafiz Elektro Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu Kali ini saya akan membuat video selebihnya menjelaskan dari benda yang sedang saya pegang ini Yaitu sebuah penyedot debu dengan tegangan 12V 5A Yang umum digunakan pada mobil untuk menyedot debu-debu yang ada di kolom dashboard mobil sobat Dengan colokan kontaknya menggunakan colokan seperti ini Biasanya umum digunakan di dalam mobil Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan cara kerja Selebihnya fungsi dari komponen yang ada di dalam mesin ini Jadi jika sobat ingin menggunakannya di dalam rumah Sobat bisa membeli Adapter 12V 5A Di toko-toko listrik berdekat Dan sobat potong saja Rapa Yang disini Dan sambungkan dengan power supply yang sudah sobat beli tadi Karena Komponen yang ada di dalam penyedot debu ini Komponen utamanya adalah sebuah motor dynamo Dengan supply tegangan sekitar 12V minimal 5A Karena saya coba menggunakan power supply di bawah 5A Itu tidak kuat Mutar Memang dari pabrikan Sono Dynamo ini sudah disetel untuk menggunakan arus minimal 5A Jadi jika sobat ingin menggunakannya di rumah Sobat beli saja adapter Atau power supply 12V minimal yang 5A Atau yang lebih Dan jika penyedot debu yang sobat punya sedotannya kurang kuat Coba deh Sobat bersihkan filter yang ini Nah Bisa kalian lihat filter yang ini Ini filter fungsinya untuk menyaring debu Agar tidak masuk ke motor dynamo Motor dynamo sini Motor dynamo di dalam sini Dan tidak mengotori Agar tidak mengotori Motor dynamo nya itu sendiri Karena Dynamo ini terdapat baling-baling Yang terhubung dengan poros motor Yang jika motor Mendapatkan tegangan Maka motor akan memutar Baling-baling ini Cara kerjanya mirip kipas angin lah Tapi ini didesain Untuk menyedot udara Dengan sangat kuat Kalau kipas angin kan menyempurkan udara ya Jika penyedot debu yang sobat punya rusak Atau mati Tidak bisa mutar Coba deh Sobat cek dulu skering Yang ada di colokan DC nya ini Ini terdapat skering Di dalamnya sini Masih terdapat skering Untuk pengamanannya Jika skeringnya masih nyambung Nah Ini masih terdapat skering Jika skeringnya masih nyambung Yang berarti Motor dinamonya yang rusak Karena komponen penyedot debu seperti ini Komponen utamanya Hanyalah sebuah motor dinamo Jadi Usahakan Cek sering mungkin Ya Tersihkan filter yang Ini Jadi Sering mungkin Tolong bersihkan filter yang Ini Agar kotoran Atau debunya Tidak terlalu mumpuk Dan menghalangi Kerja dari Dinamo Ini Agar kerja dinamo Tidak terlalu berat Dan tetap menyedot Dengan maksimal Yang pasti Juga bakal Awet Oke Oke sahabat Mungkin itu saja ya Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Karena saya juga masih belajar Jadi kita sama-sama belajar Jadi apa yang saya tahu Akan saya sampaikan Dan yang belum saya tahu Akan saya cari tahu Karena berbagi pengalaman dan ilmu itu Sangat menyenangkan Oke Selebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa